Selamat sore adik-adik semuanya. Kembali kita bertemu dalam acara apa hayo? Dalam acara Yesus Sayang Anak-anak. Ya hari ini hari Rabu jam 4 sore. Kita bertemu dalam acara Yesus Sayang Anak-anak. Apakah anak-anak semuanya sudah siap-siap? Sudah mandi atau belum? Sudah ya, tadi sudah tidur siang, sudah bangun, sudah mandi. Sekarang siap-siap mengikuti acara ini. Kita akan memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Yesus Sayang Padaku. Yesus Sayang Padaku Alkitab memberitahu Alkitab memberitahu Walau ku kecil lemah Tapi Yesus Sayanglah Yesus Sayang Padaku Yesus Sayang Padaku Yesus Sayang Padaku Itu firmanya Di dalam Alkitab Di dalam Alkitab Ya adik-adik hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bagaimana kita orang yang berdosa itu membutuhkan pengampunan. Ya adik-adik Kalau kita haus kita butuh apa adik-adik? Kita butuh air minum ya. Dan kalau kita lapar kita butuh makanan. Tetapi kita orang berdosa. Kita perlu ditebus. Kita perlu pengampunan dari Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik kita bernyanyi satu lagu lagi. Ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus. Setelah itu kita akan berdoa. Maukah engkau bebas dari dosa Besar kuasanya Darah Yesus Maukah menang atas kejahatan Ajaib kuasa darahnya Ada kuasa dalam darahnya Darah domba Allah Ada kuasa dalam darahnya Dalam darah domba Allah Maukah bebas dari hawa nafsu Dalam darahnya Ada kuasa Datanglah kau akan disucikan Dalam kuasa darahnya Ada kuasa Dalam darahnya Darah domba Allah Kita ulang Baik satu aja Maukah engkau bebas dari dosa Dalam darahnya Ada kuasa Maukah menang atas kejahatan Maukah menang atas kejahatan Ajaib kuasa darahnya Ada kuasa dalam darahnya Darah domba Allah Darah domba Allah Ada kuasa dalam darah domba Allah Ya baik adik-adik sekarang persiapkan hatinya Kita akan berdoa Mari adik-adik lipat tangannya Kita berdoa Bapak kami di dalam surga Kami mengucap syukur Untuk kesempatan pada hari ini Kami masih boleh bersama-sama berkumpul Dengan adik-adik di dalam siaran ini Tuhan kami memohon kepada mu Supaya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini Tuhan memberkati adik-adik dimanapun mereka berada Kami juga berdoa Supaya Tuhan mengurapi guru kami Yang akan menyampaikan firmanmu Biarlah melalui cara Tuhan Dia boleh menyampaikan firman Tuhan Yang boleh dimengerti oleh adik-adik sekalian Kami juga berdoa Tuhan Supaya Tuhan yang menjaga peralatan kami Tuhan yang menjaga jaringan Supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan Sampai berakhir acara hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa Amin Ya adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan Halo adik-adik semua Shalom Shalom Tidak bosan-bosan ya Kita terus mendengarkan cerita Alkitab Ya pasti anak-anak dan adik-adik sekalian Itu kan makanan rohani kita Firman Tuhan adalah makanan rohani kita Tuhan Yesus berkata Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi Juga dari setiap firman yang keluar dari mulut alam Jadi adik-adik seperti jasmani kita Setiap hari butuh makan Maka seharusnya rohani kita juga terus diberikan makan Oleh firman Tuhan Anak-anak pada sore hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab kita Tema kita pada hari ini adalah Kita membutuhkan pengampunan dari alam Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita kita Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Sore hari ini kami dapat kembali bergabung Di dalam acara Yesus sayang anak-anak Tuhan kami berkumpul ingin mendengarkan firman Tuhan Kami ingin mendengarkan Injil yang sudah Tuhan berikan kepada kami Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan Terima kasih Tuhan ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Anak-anak sebelum kita masuk ke cerita kita Kita mau dengar ada satu percakapan antara seorang bapak dengan anaknya bernama Peter Ceritanya seperti ini anak-anak Peter berkata kepada bapaknya Jeni pelit Jeni jahat Peter tidak senang Lalu melihat perkataan itu Bapak Peter bertanya dengan prihatin Ada apa Peter Kenapa kamu berkata seperti itu Lalu Peter menjawab Kakak tidak mengizinkan aku untuk melihat koleksi batunya Melihatnya pun tidak boleh Lalu jawab bapaknya Oh seperti itu Kenapa tidak diperbolehkan Lalu jawab Peter Katanya Seorang pun tidak boleh Memainkannya Lalu Bapaknya Peter jawab Peter Mungkin Kalian harus Melihatnya bersama-sama Kemudian Tidak peduli Disela oleh Peter Saya tidak mau lagi lihat Koleksi batunya yang jelek itu Dan jika kakak minta aku Untuk memperlihatkan koleksi binatang kecilku Aku akan berkata Tidak Benar-benar tidak Begitu saja Wah anak-anak sekalian Percakapan yang telah kita dengarkan barusan Berakhir dengan tidak bahagia Memang Sulit Membangun relasi Yang baik dengan Sesama Itu karena kita sudah Berdosa Anak-anak Seharusnya kita Berrelasi dengan teman Yaitu Relasi yang baik bukan Tapi karena dosa Sehingga Seperti yang sudah kita dengar barusan Antara Peter Dan kakaknya Jenny Menjadi Bermasalah Mereka 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 Saling Marah-marahan Nah anak-anak Tapi kita bersyukur Ada pengampunan Dari Tuhan Yesus Yang membuat kita Memiliki hati yang Bersih Dari hati yang berdosa Tuhan Yesus ubah menjadi hati yang Mengasihi Sehingga kita dapat mengasihi Allah Kita juga dapat mengasihi Saudara-saudara kita Dan sesama kita Nah Tetapi hari ini Kita mendengar Cerita tentang Dua orang anak Tapi ceritanya Cerita yang sedih Yang penuh kemarahan Yang penuh dengan Kebencian Ceritanya adalah cerita Tentang Kain dan Habel Anak-anak bisa lihat Gambar di depan Minggu lalu Kita sudah dengarkan Cerita tentang Adam dan Hawa Yang jatuh Kedalam dosa Mereka Dihukum oleh Tuhan Tapi meskipun demikian Tuhan Allah masih Mengasihi Adam dan Hawa Tuhan masih memberikan Hujan Tuhan masih Memberikan Panas Sehingga mereka Dapat bercocok tanam Dan menghasilkan Terlebih lagi disini Kita dapat melihat Ada gambar Dua orang Anak Disini Tuhan Memberikan Anak kepada Kain dan Memberikan anak kepada Adam dan Hawa Yang tua Namanya Kain Dan yang Adik Namanya Habel Mereka Berbahagia pastikan Adik-adik Kira-kira Mereka Lakukan apa ya Kira-kira Keluarga ini Lakukan apa Mungkin mereka Bersenang-senang Bersama Mereka makan Bersama Mereka tertawa bersama Mungkin Mereka Lompat-lompat bersama Bermain Mereka Senang Sebagai satu keluarga Tetapi Seperti Bang Joss bilang tadi Mereka Adalah Orang Berdosa Sehingga Kadang mereka juga Berpikiran Jahat Mereka Marah-marah Mereka berkelahi Karena apa Karena mereka sudah Ber Dusan Jadi Inilah kehidupan Mereka Anak-anak sekalian Adam dan Hawa Dan Anak-anaknya Bernama Kain dan Habel Nah cerita Kain dan Habel Inilah yang akan kita Lihat Bagaimana ceritanya Anak-anak Ini Gambar Apa Ini Gambar Bapak Adam dan Hawa Waktu dulu Diusir Dari Taman Eden Ini juga Pasti diceritakan Oleh Bapak Adam dan Hawa Kepada Anak-anaknya Dia Berkata Waktu Dulu Kami di Taman Eden Sangatlah Baik Indah Kami taat kepada Tuhan Tetapi Karena kami Berdosa Maka Tuhan Menghukum Kami Dan mengusir Kami dari Taman Eden Tetapi Ternyata Tuhan masih Mengasihi kami Kata Bapak Adam Kepada Anak-anaknya Buktinya Apa Tuhan Allah Menyediakan Pakaian Dari Kulit Binatang Yang sudah Disembelih Tuhan Menggantikan Pakaian mereka Yang sebelumnya Adalah Daun Menjadi Pakaian Tuhan Berjanji Kepada mereka Bahwa suatu saat Akan datang Juru Selamat Nah adik-adik Seperti inilah Yang diceritakan Bapak Adam Kepada anak-anaknya Yaitu Adam Yaitu Kain dan Habel Mereka Mendengar Mereka Dengar Cerita dari Bapaknya Tidak lama Setelah itu Kain dan Habel Pun bertambah Besar Anak-anak Nah Kalian lihat Si abang Kain Menjadi Seorang Petani Dia Bantu-bantu Bapaknya Di ladang Waktu menaburkan Benih Waktu panen Nah Seperti itulah Pekerjaan Abang Kain Tapi Adik Habel Dia tidak menjadi Petani Tapi dia menjadi Pengembala Domba Dia bawa Dombanya untuk Pergi ke Padang Rumput Untuk makan Dia juga bawa Dombanya untuk Pergi ke sungai Sehingga Dombanya dapat Minum Mungkin Kadang-kadang Ada binatang buas Yang mau menyerang Domba Dan Habel pun Berusaha Menjaga Domba-dombanya Nah Inilah kehidupan Kain dan Habel Setelah mereka Menjadi Besar Tapi Suatu hari Mereka Memberikan Persembahan Mereka memberikan Persembahan Mungkin Bapak Adam Dan Hawa Bilang kepada mereka Sebagai Anak-anak Tuhan Kita harus Memberikan Persembahan Maka Kain pun Membawa Sayur-sayuran Buah-buahan Dari Hasil Ladangnya Untuk menjadi Persembahan Kepada Tuhan Tapi Si Habel Tidak Persembahkan Sayur-sayuran Dia persembahkan Apa? Dia persembahkan Seekor Domba Yang Terbaik Yang Akan Menjadi Persembahan Yang Menyenangkan Hati Tuhan Si Habel Dengar-dengar Dari Bapaknya Kalau Dulu Tuhan Pernah Membuat Pakaian Dari Dari Kulit Binatang Binatang itu Disembleh Mengalirkan Darah Maka Habel Berpikir Ini Adalah Persembahan Ini Adalah Korban Maka Aku juga Ingin memberikan Yang terbaik Bagi Tuhan Untuk Menjadi Persembahanku Kata Habel Maka Mereka Pun Dua-duanya Telah Memberikan Persembahan Tapi Apa yang Terjadi? Yang terjadi Seperti ini Anak-anak Yang Terjadi Persembahan Habel Diterima Oleh Tuhan Tuhan Melihat Persembahan Habel itu Persembahan Yang baik Yang menyenangkan Hati Tuhan Tetapi Persembahan Kain Tidak Diterima Tuhan Persembahan Kain Tidak Diterima Tuhan Maka melihat Persembahannya Yang tidak Diterima Tuhan Kain Menjadi Panas Hati Dia menjadi Marah Kok bisa ya Tuhan Tidak Menerima Persembahanku Tetapi Menerima Persembahan Habel Adikku Disini Hati Kain menjadi Panas Dia Menjadi Marah Lalu Tuhan Berkata kepada Kain Kenapa Hatimu Panas Bukankah Kalau engkau Berbuat baik Mukamu Akan Berseri Dan engkau Tidak akan Ditolak Dan Tuhan Melanjutkan Perkataannya Waspadalah Kain Dosa Sudah Mengintip Dia Mau Menguasai Engkau Engkau Harus Menguasainya Nah Disini Tuhan Memberikan Peringatan Kain Berwaspada Dan Harus Kalahkan Dosa Jangan Sampai Dosa Merasuk Dirinya Berbuat Jahat Tapi bagaimana Yang terjadi Ternyata Kain Tidak Mendengarkan Perintah Tuhan Dia melakukan Seperti yang Dia mau Dan Dia Berencana Membunuh Adiknya Maka suatu hari Dia berkata Kepada HBL Adiknya Adik Ayo kita pergi Ke ladang Kita Sama-sama Pergi Ke ladang Waktu Mereka Sampai di ladang Apa yang Dilakukan Kain Seperti Hatinya Yang sudah Dikuasai Dosa Dia pun Membunuh Adiknya Dia Membunuh Adiknya di ladang Dan Adiknya itu pun Mati Darahnya Mengalir Dan Terserak Di Tanah Setelah itu Tuhan Allah Datang Kepada Kain Tuhan Allah Berkata Kain Dimanakah Adikmu Maka Apa jawab Kain adik-adik Dia bertanya Kembali Kepada Tuhan Apakah Aku penjaga Adikku Apakah Aku harus Menjaga Adikku Lalu Datang Tuhan Kain Darah Adikmu Berteriak Kepadaku Darah Yang Mengalir Di tanah itu Berseru Kepadaku Kata Tuhan Allah Waduh Disini Ternyata Tuhan Mengetahui Perbuatan Jahat Kain Dan Tuhan Memberikan Hukuman Kepada Kain Dia akan Pergi jauh Dari tempat orang Tuhannya Dia akan Seperti Orang Yang Pergi Kesana Kemari Tanpa ada Damai sejahtera Lalu Saat itu Kain Berkata Tuhan Hukuman Ini Terlalu Berat Bagiku Aku tidak Sanggup Untuk Menerimanya Kalau aku pergi Kesana Nanti disana Aku dibunuh Orang Kata Kain Tapi Tuhan Jawab Tidak Akan Yang Membunuh Kain Akhirnya Akhirnya Setelah Tuhan Berfirman Kain Pun Pergi Dari tanah Orang Tuhannya Dia menjadi seorang Pengembara Kesana Kemari Dia adalah Orang-orang Yang sudah Dihukum Oleh Tuhan Waktu Bapak Adam Dan Hawa Dengar cerita ini Pasti Mereka Sedih Mereka Pasti Menangis Ketika Melihat Seorang Anak Yaitu Habel Mati Tergeletak Di tanah Pasti Mereka Sedih Mereka Pasti Berkata Ini Karena Dosa Seandainya Kalau Kami Tidak Jatuh Di taman Eden Pasti Tidak akan Terjadi Kematian Habel Mereka sedih Sekali Anak-anak Tapi Di Waktu mereka sedih Mereka Tetap Bisa Dikuatkan Mereka Bisa tetap Bersyukur Karena Dia Percaya Janji Yang Tuhan Pernah Berikan Yaitu Seorang Juru Selamat Akan Seorang Perempuan Akan Datang Nah Jadi Anak-anak Di sini Bapak Adam Dan Hawa Tidak berhenti dalam Kesedihan Karena Dosa Tapi Dapat Bersyukur Akhirnya Karena Dia pegang Janji Tuhan Bahwa Seorang Juru Selamat Akan Datang Dari Seorang Perempuan Di pertemuan selanjutnya Kita sudah Bacakan dari Kejadian 3 ayat 15 Bahwa Seorang Juru Selamat Akan Datang Dari Keturunan Perempuan Yaitu Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Anak-anak Bisa lihat gambar Di depan Ini adalah Tuhan Yesus Ini adalah Juru Selamat Yang dijanjikan Tuhan Allah Kepada Adam dan Hawa Dan juga Kepada Kita Karena Apa? Karena kita juga Keturunan Dari Adam dan Hawa Maka kita juga Orang berdosa Kalau kita orang Berdosa Maka kita Perlu Juru Selamat Yang dapat Membersihkan Hati kita Sehingga kita Dapat Mengasihi Tuhan Dan kita juga Dapat Mengasihi Sesama kita Nah Anak-anak Inilah Yang harus kita Dengarkan Dan percaya Yaitu Tuhan Yesus Adalah Juru Selamat Yang dijanjikan Untuk Menyelamatkan Kita Kalau anak-anak Mau memiliki Hati yang bersih Sehingga dapat Mengasihi Tuhan Mengasihi Saudara-saudaranya Maka Anak-anak Harus Percaya Tuhan Yesus Ini Ayat Dari firman Tuhan Yang telah Pernah kita Bacakan Dan Bang Jos ajak Kita untuk Menghapalnya Sekarang Kita Kembali Membacanya Dan menghapalnya Ya Ini firman Tuhan Dari Roma 5 Ayat 8 Kita baca Sekali bersama-sama Dulu Satu Dua Tiga Akan tetapi Allah menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Oleh karena Kristus Telah mati Untuk Kita Ketika Kita Kita Masih Berdosa Kalian Sudah hafal Atau belum? Coba dihapal ya Akan tetapi Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada kita Oleh Karena Kristus Telah mati Untuk Kita Ketika kita Masih Berdosa Anak-anak Disini Kalian Tahu Siapakah Yang disebutkan Kita Disini Adalah Orang-orang Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Jadi Kalau Kita Orang-orang Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Maka Kita Dikasihi Oleh Allah Ketika Tuhan Yesus Mati Di atas Kayu salib Waktu itu Dosa kita Dihapuskan Dari ayat ini Coba Bang Jos ajak kita Jawab beberapa pertanyaan Yang pertama Siapa Yang menunjukkan Kasihnya Kepada kita Ayo siapa Dari Ayat yang sudah Kita baca tadi Siapa Yang menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Jawabannya Adalah Allah Ya anak-anak Lalu kita lihat Pertanyaan Kedua Siapa Yang mati Untuk Kita Dari Bacaan Ayat Tadi Siapa Ayo Anak-anak Siapa Yang mati Untuk Kita Jawabannya Adalah Kristus Lalu Pertanyaan Mati Mati Untuk Kita Kapan Dari ayat yang sudah kita baca tadi Kapan Yesus mati untuk kita Ketika Kita Masih Ber Dosa Ya Jadi ketika Bang Jos dan anak-anak Masih berdosa Tuhan Yesus Sudah mati Di atas Kayu Salib Ya kalian ingat ya Jawaban-jawaban Dari Pertanyaan yang Ada di depan Pertanyaan terakhir Bagaimana Allah Menunjukkan Cintanya Kepada kita Bagaimana caranya Bagaimana Tuhan Allah Menunjukkan Cinta kasihnya Kepada kita Jawabannya Dengan Mengutus Tuhan Yesus Untuk mati Di kayu Salib Ya Jadi Tuhan Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada kita Dengan Mengutus Tuhan Yesus Datang ke dunia Dan dia mati Di atas Kayu Salib Nah Seperti itulah Bagaimana Tuhan Allah Menunjukkan Cinta kasihnya Kepada Kita Jadi Anak-anak Hari ini Kita belajar Bagaimana Dosa itu Merusak Ciptaan Merusak Manusia Tapi Kita Bersyukur Karena Tuhan Yesus Yang mati di atas Kayu Salib Untuk membersihkan Hati kita yang Percaya Sehingga Kita dapat Mengasihi Tuhan Allah Dan Kita bisa Mengasihi Sesama Kita Adik-adik Harap Dari cerita ini Kita Bisa Memiliki Iman Kita bisa Mengasihi Sesama Kita Mengasihi Orang tua Mengasihi Keluarga Mengasihi Saudara-saudara Kita Manusia Mari kita Berdoa Bapak di sorga Terima kasih Untuk Sore hari ini Kami sekali lagi Dapat Belajar Dari cerita Alkitab Kami sudah Mendengar Tentang Kain Dan Kain Yang Memiliki Hati Jahat Membunuh Adiknya Sendiri Semua ini Karena Tuhan Ajarilah kami Bahwa Dosa itu Adalah Perbuatan Yang sangat Mengerikan Tolonglah kami Supaya Kami Tidak Sembarangan Dalam Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Dan Kami juga Bersyukur Karena Sore hari ini Sekali lagi Kami dapat Mendengarkan Cerita Juru selamat Yang dijanjikan Datang Ke dunia Dia mati Di atas Kayu salib Untuk Kami Orang Berdosa Terima kasih Tuhan Berikan kami Iman Sehingga Dari sejak kecil Kami dapat Berjalan Di dalam Jalan Tuhan Kami dapat Mengalami Kasih Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Ini Doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik adik-adik Sekalian Acara kita Sore hari ini Sudah selesai Bang Jo senang Sore ini Kita bisa bersama-sama Dan besok Kita akan lanjut lagi Dalam acara yang sama Besok hari Kamis Jam 4 sore Kita ketemu lagi Shalom